Sementara pemirsa Bawaslu Kabupaten Tembo memutuskan menolak gugatan demokrat terhadap KPU untuk mengembalikan kuota bacaleng di Dapil 2 Bawaslu bernilai KPU sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi Dan pemirsa kabar ini juga sekaligus mengakhiri kebersemahan kita dalam seputar Jambi Untuk Anda dan keluarga selamat menikmati malam minggu Anda Dan ingat tetap jaga sehat Anda dan jaga aman Anda Sampai jumpa Jambi TV, kebanggaan kita Sengketa proses pemilu 2024 antara pembohon DPC Demokrat Tembo dan terbohon KPU Tembo memasuki babak akhir Ketua Majelis Adjudikasi Pari Datul Husni didampingi anggota Robin Nas dan Edi Kurniawan menyimpulkan menolak tuntutan pembohon Partai Demokrat kepada KPU untuk mengembalikan satu kuota di Dapil 2 Bawaslu menilai tahapan yang dilaksanakan KPU sudah tepat dan tidak melanggar regulasi Ketua Bawaslu Tembo Pari Datul Husni mengatakan Upaya yang dilakukan pemohon melalui jalur bawaslu telah rampung di mana telah melalui tahapan mediasi 2 hari dan adjudikasi 10 hari Untuk ini terakhir Sudah secara proses yang kita pemilu itu ada 2 tahapan Tentunya mediasi 2 hari dan adjudikasi 10 hari Dan sudah diputuskan habis untuk proses yang kita pemilu Setelah tergantung dari pemohon Kalau upaya mereka dibawas itu sudah selesai ya? Sudah selesai Sementara itu Komisioner KPU Kabupaten Tembo Elan mengaku Dengan putusan dari sidang adjudikasi Menegaskan jika tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Tembo Dalam memutuskan daftar calon sementara atau DCS Telah sesuai peraturan Jadi tadi memang sudah dibacakan putusan adjudikasi dari Partai Demokrat Yang mengajukan sekitar proses ke KPU Dan putusan dari majelis adjudikasi Memang menolak seluruh permohonan-permohon Artinya KPU memang sudah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada Sesuai tahapan yang ada Sementara itu Kuasa Hukum Pemohon Eko Pramuna mengaku Menerima putusan dari majelis adjudikasi Dan akan dilaporkan ke pengurus DPC Demokrat Tembo Sedangkan langkah selanjutnya Tentu akan dibicarakan kepada pengurus DPC terlebih dahulu Putusannya yang jelas Kalau sudah diputuskan oleh majelis Bahwa seluruh permohonan-permohonan tembo Ya kita terima tentu Kita akan rapatkan dengan DPC Partai Demokrat Tentu akan ada langkah-langkah ke depan Kita tunggu saja Terima kasih